Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Halo semuanya Selamat sekali Saya Nanak Tata Miras Selamat menemani sahabat semuanya Selamat 20 menit tempat Dalam acara Mira Usaha dari hari ini Jadi teman-teman Nah ini Selamat menemani Selamat menemani sahabat semuanya Selamat menemani Selamat menemani Sudah pasti ketebak dong Dekat situ deh Clownya Sudah terbuat dari petung kain Terus, masanya gini-gini Ini sudah ketebak banget deh Selamat menemani kita ngobrol bareng sama Ibu Lilius Jireng LK Halo, ya halo, merama Hai, kita aduk Liliusnya adalah owner dari Cina Mungkin sahabat semuanya Kalau misalnya Yang sudah tahu Mungkin sudah mendengar ya Cireng LK Karena ibu yang kata-kata ini Sering banget nganyi Bacar-bacar dan hidup festival Jadi kalau misalnya Sahabat semuanya Yang sering main mungkin jalan-jalan ya Kuliner Kuliner Ada di Bandung Pasti selalu hadir Cireng LK Oke, udah pernah ketinggalan Yang ikutan namanya festival foodnya Oke, langsung aja Kita disini Mau ngapain nih ibu Katanya ada Ada kadar bahagia nih Dari Cireng LK Ini dari Cireng LK Sebelumnya Kan ada Kuliner Sekarang udah sama Kuliner Sekarang yang Best seller itu Ada di Rasa Rendah Oke Pedas Sayuran Terimedan Kacang metek Terus sama Sayuran Eh, itu juga jagung main Yang terbaru itu adalah Rendang Jagung manis Sama sayuran Sayuran Dan itu bener-bener Ada sayurannya di dalam Iya, ada sayurannya Biar menambah Elegi Jadi Buat sahabat Gurema Yang Seneng banget Dengan yang ngamanya Sireng Yaudah Aci aja Tunggu nih Selesai gitu ya Bener-bener cuma Buat Cematungnya aja Tapi Saya tahu Cematungnya Tunggu 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 Makanya Masih nih Meluncurkan produk terbarunya Yang vegetable Dan juga yang manis Dan rendah Dan Apanya juga nih Belumang rendah Ngobrol-ngobrol ya Kawar-kawarnya ada yang pasti Dengan banget Bagaimana nih Basa rendah Basa rendah Wah Kenapa Kenapa nih Misalnya Disini ada Produknya Yang rasa rendah Ya Berbeda dari Yang Sebuahnya Sahabat di rumah juga Pernah lihat Atau misalnya Pernah juga ya Ngobrol yang namanya Rujak Cerem Dari MSTD kan biasanya selalu hijau cuma berbeda dari judulnya aja sedangkan untuk anak-anak ini berbeda sekali tapi biru karena apa nih? menunjukkan rendang ini kan berani mungkin lain daripada yang lain jadi benar-benar yang terbarunya? iya yang terbarunya itu mungkin di desa lainnya sekarang dibedakan warna biar kelihatan menonjol gitu warna rendangnya itu biar mak nyos ya mak nyos warna rendangnya buat sahabat di rumah yang sudah pernah menyaksikan tayangan kami sebelumnya nih pernah pencetan trener siapa tangkut yang tepatnya pernah ditayangkan sebalik ini ya iya betul dan kalau ibu lulis ini pernah menulisnya juga dengan berbagai contoh dan istrinya dan sekarang meluncurkan yang terbarunya yaitu rendang rendang nah pengen kasih tahu juga doang dikitnya bu kalau misalnya untuk yang pensetabel dan juga jagung manis itu berbeda warna juga? kalau jagung manis sama sayuran tetap warnanya hijau emang ikan rujak cireng LS itu di hijau cuman ini yang rendang ini ingin berubah agak beda ya? agak beda gitu kenapa nih masanya rendang kan yang menurut perbedaannya bu? ya karena dibedain orang itu kan dengan rendang gitu kan jadi biar kelihatan gimana si rasanya itu aneh gitu kan ya oke rasa terbarunya iya rasa terbarunya itu nanti manjel di kelihatan warna oke nah dari bentuknya itu udah kecil nih kalau rendangnya apalagi kalau sahabat lima yang pengen nicipin atau kasih kalau misalnya udah pencoba nih digoreng kalau ini ada pencoba ini sebal-baku omongnya rendang ya iya akhirnya semuanya rendang jadi semuanya rendang jadi benar-benar beda nih rendang ini dengan yang produk yang lainnya bu ya iya kalau misalnya nih biasanya ya ciri-ciri yang lain jadi orang-ciri 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 kacamete kecil orang-ciri tapi orang-ciri bedanya ini lainnya juga kayak cuma dari sambalnya aja yang beda tapi dari ini nya iya warnanya dia warnanya ya agak kecoklatan karena cabai kan bumbu rendangnya itu iya jadi kompleks banget nih jadi rasa rendangnya ada cabai-cari iya ada dengan bumbu rempah yang mana tahan coba ya kalau misalnya udah diterangkan ciri yang berendangnya dari ciri yang es ini itu sih juga tergoda kayaknya ya bu ya pasti tergoda dan ketagihan nah itu dia tapi kalau pengen ketagihan tapi gak tahu harganya berapa gimana nih bu nah itu harganya masih terjangkau harga harga jualnya itu 18.000 ada nanti ada harga selan juga ada wow hanya kurang-kurangnya 2.000 di belakang ya dan kembali si rambut jelas terbaru jadi bener-bener terjangkau ya iya terjangkau jangan isi berapa isinya 20 20 jadi dengan isi 20 ini bisa langsung boleh jadi oke sahabat di rumah penasaran ya gimana kalau misalnya ciri rasa rendah ini digoreng penasaran banget kan makanya jangan kemana-mana tetap bersama kami di Mira sahabat